Ratusan anggota LSM Gmbi bersolawat, solawat Nabi bertujuan untuk membangun kader Gmbi yang berkarakter, bermoral, pintar, berani, dan cinta pada tanah air. Dalam rangka memperingati maulid Nabi Muhammad SAW, LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia, Wilter, Jawa Tengah bersolawat. Solawat menghadirkan membalik Dr. GHJ M. Abbas Bili MA atau Gus Abbas, pengasuh konfes Bunte Cirebon, dan GHJ Mubar Zahyi Yusuf, pengasuh konfes Al-Huda Sirebes, penungkulan Gebang Purworejo. Acara diawali nyanyian bernuansa religi dengan iringan musik terbangan dilanjutkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Dalam acara tersebut juga melakukan bakti sosial dengan memberi santunan terhadap 35 anak yatim piatu. Peringatan maulid Nabi berlangsung di Masjid Darul Uhwa, Pagak, Bungu, Mucur, Lor, Kroya, Jilajab, diikuti ratusan anggota LSM GMBI dari seluruh distrik seprovinsi Jawa Tengah. GMBI bersolawat bertujuan untuk membangun kader GMBI yang berkarakter, bermoral, pintar, berani, dan cinta kepada tanah air. Peringatan maulid Nabi dilakukan dengan protokol kesehatan secara ketat. Dalam rangka memperingati hari lahirnya Kanyang Nabi dan supaya teman-teman GMBI menjadi kader yang berkarakter, bermoral, pintar, sulit, dan berani. Intinya kita mengajarkan kepada teman-teman bagaimana caranya kita selalu bermanfaat bagi orang lain. Diikuti dari mana? Ini perwakilan dari seluruh distrik yang sudah terbentuk di Jawa Tengah. Melihat kondisi sekarang COVID-19, kita tetap menjalankan protokol kesehatan yang dihitungkan oleh pemerintah. Harapannya semoga teman-teman GMBI di sini selalu bisa bermanfaat bagi masyarakat, bisa menjadi agen perubahan untuk masyarakat. Dari Cilacap Ramiana Banyumas TV melaporkan.